Hari ini TNI berulang tahun yang ke-77, dan tadi sudah saya sampaikan bahwa ancaman, tantangan geopolitik global sekarang ini harus kita hati-hati, harus kita waspadai, sehingga kesiapan dalam menghadapi setiap tantangan dan perubahan-perubahan apapun yang terjadi di geopolitik global, saya tadi menyampaikan, TNI harus siap. Ya, ini menunjukkan mungkin karena sebagian kecil dari alutsista yang kita miliki, dan yang banyak tadi kan darat, laut sama udaranya kan tidak bisa ditunjukkan. Tetapi sekali ini adalah sebagian kecil dari alutsista yang kita miliki, dan kesiapan dalam kita menghadapi ancaman, tantangan di dalam perubahan geopolitik global ini harus betul-betul siap. Tadi kan saya tanya, itu jangan cukup, cukup semua gimana? Tadi jawab tadi, enggak ada yang ngelur, cukup, cukup artinya cukup. Ada yang lumayan Pak. Ada yang tadi jawab, lumayan. Pak kabar, ada masukan dari Ibu Megawati yang Dika Pidato menyampaikan ke Bapak, ke pertahanan kita maju-mundur, kita jadi Bapak di Indonesia untuk berdiskusi dengan tiga masalah untuk membicarakan. Ya, sudah. Hari Senin kemarin saya memanggil Panglima TNI beserta Pak Staf, Darat, Laut, dan Udara. Dan kita berbicara karena setiap hari, setiap minggu, setiap bulan perubahan geopolitik global ini harus betul-betul kita waspadai. Ya, kalau diperbatasan harganya segitu, ya masih wajar dan masih murah. Ya kan, sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa oleh Internasional Rice Institute, kita telah dinyatakan swasbata sejak 2019, dan juga kita dinyatakan memiliki ketahanan pangan yang baik. Saya kira ini sebuah modal yang tetap harus diperbaiki terus dalam rangka food security, ketahanan pangan kita lebih baik, lebih baik, dan terus lebih baik. Karena yang masih kita hadapi adalah perubahan iklim. Ini kita sudah mendapatkan basah lebih dari 2 tahun. Yang saya takutkan kalau kita mendapatkan kering juga dalam waktu yang sama. Tapi semuanya sudah saya sampaikan harus siap, karena kita rapat urusan pangan dan energi itu setiap minggu. Biasanya 6 bulan sekali ini sudah setiap minggu. Kita semua harus taat pada aturan, aturan konstitusi maupun aturan undang-undang, udah pegangnya itu aja. Hari Senin malam, saya telah bertelpon langsung, berbicara langsung dengan Presiden FIFA, Presiden Gianni Infantino. Berbicara banyak mengenai tragedi di Stadion Kanjuruan, Malang, dan juga berbicara mengenai FIFA Under 20. Berbicara banyak, tetapi keputusan apapun adalah kewenangan di FIFA. Terima kasih telah menonton!